Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Kulumori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Sehingga kawasan antara Labuan Bajo dan Kulumori nanti akan bisa terkembang dengan baik. Jadi pengembangan Labuan Bajo akan terdukung oleh fasilitas jalan yang telah kita bangun ini. Kalau pertama dulu jadi masyarakat di sini dari Kulumori sampai ke Labuan Bajo itu setengah mati. Ya nggak punya jalan. Bahkan yang meresahkan masyarakat, jadi ketika banyak anak-anak yang diare, justru banyak yang korban karena aksesnya nggak ada. Dulu itu orang mau ke Labuan Bajo naik motor laut itu dia membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi dengan dibangunnya sarana-prasarana ini, jalan ini, orang ke Labuan Bajo itu paling lama 30 menit. Hadirnya jalan pembangunan ini kemarin dan jalan ini sudah sampai seperti ini. Jadi masyarakat di sini dari desa Kulumori, Berloka dan Macan Tanggar itu sangat senang dan bangga. Karena dari ketertinggalan itu sekarang sudah merdeka rasanya. Saya yang profesinya sebagai driver, kami sangat senang. Artinya apa, ini juga membantu kami dalam membuka, kami sebagai driver pariwisata membuka akses baru untuk daerah-daerah wisata seperti spot-spot foto. Karena ini kan bukit-bukitnya bagus sekali. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan Labuan Bajo ke Kulumori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!